Perkenalkan lor, nama saya Icang Fisika, fikiranku isinya hanya kamu ya Sesuai cukup banyak request dari kalian, kali ini kita akan mengelar film berjenre mistri drama yang berjudul Incendis tahun 2010 Buat kalian yang belum nonton, pasti akan sangat-sangat tercengang di akhir film lor Incendis, bercerita tentang 2 anak kembar yang diberi surat wasiat oleh mendiang ibunya Untuk mencari sosok kakak dan ayah mereka Masalahnya selama ini yang mereka tahu, ayahnya sudah meninggal dan mereka tidak memiliki kakak kandung Namun dalam pencariannya, kakak beradik ini menemukan banyak fakta kehidupan ibu mereka yang sangat-sangat kelam, mengerikan, dan disturbing Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke titik tebak-tebakan dari Dolorku Skydeve Tokoh superhero apa yang sering muncul di depan Indomaret? Hayu, 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 apa? Hayu, ayu, jawabannya Peter Parker Film dimulai dengan seorang anak laki-laki yang sedang dicukur rambutnya Dan terlihat tato 3 titik hitam di tumit kanannya Lalu Sin pun berganti di negara Kanada Seorang notaris bernama Lebel sedang membacakan surat wasiat sekretarisnya Yang sudah dianggap keluarga sendiri karena telah bekerja selama 18 tahun untuknya Yaitu wanita asal timur tengah beragama Kristen yang baru saja meninggal dunia bernama Nawal Marwan Surat tersebut adalah pesan Nawal kepada dua anak kembarnya Jan dan Simon Seperti surat wasiat pada umumnya lor pastinya Membahas tentang pembagian harta dan Nawal ingin kekayanya dibagi rata ke mereka berdua Akan tetapi di surat itu Nawal juga berpesan Jika dia meminta dikubur tanpa peti mati Dengan keadaan telanjang, wajah menghadap ke tanah tanpa batu nisan Serta jangan didoakan sama sekali Bersama surat tersebut Nawal memberikan dua amplop lagi Yang mana Nawal menyuruh Jan untuk memberikan satu amplop ke ayah mereka Sedangkan Simon menyerahkan amplop yang satunya ke kakaknya Lebel pun lanjut membaca surat Nawal yang mengatakan Jika Jan dan Simon sudah menemukan ayah dan kakak mereka Juga memberikan kedua surat itu kepada mereka Barulah Nawal rela makamnya dipasangkan batu nisan yang terukir namanya Selain kedua amplop itu Nawal juga menyertakan pasport beserta kalung rosario miliknya Dua anak kembar ini pun bingung Terheran-heran karena mereka tidak punya seorang kakak Dan yang mereka tahu ayahnya juga telah meninggal Simon pun menganggap Lebel mengada-ada dan tidak menggubri surat wasiat ibunya Juga memaksa agar Nawal tetap dikebumikan dengan cara yang normal Dan inilah api Di kampusnya setelah mengajar sebagai asisten dosen Jan bertanya ke dosennya bernama Nif tentang apa yang harus dia lakukan Karena ibunya selama ini hanya mengatakan jika ayah mereka berasal dari timur tengah Tepatnya di kota Derum dan telah meninggal ketika perang di kota Dares Mendengar itu Nif mengatakan tidak ada salahnya untuk ngecek ke sana Karena bagaimanapun Jan hanya mendengar lewat cerita dari Nawal Tanpa bukti foto maupun bukti fisik lainnya Nif juga menyarankan Jan untuk mencari petunjuk ke temannya Haidar di Universitas Dares Kampus di mana Nawal juga pernah kuliah di sana 35 tahun yang lalu Setelah itu Jan pergi ke kolam renang tempat di mana mendiang ibunya mulai bersikap aneh Lalu scene pun flashback ketika Jan sedang berenang di sana bersama ibunya Dan dia melihat Nawal yang tiba-tiba saja duduk terdiam Bengong dan tidak merespon omongan dari Jan Sejak saat itu Nawal pun mulai sakit-sakitan dan terkena struk Hingga akhirnya dia meninggal dunia Loh kok bisa tiba-tiba seperti itu? Film pun flashback jauh ketika Nawal tinggal di Derum, kampung kelahirannya Nawal yang masih remaja sedang kabur bersama pacarnya yang beragama Islam yaitu Wahab Dari kejaran dua saudara Nawal yang akan membunuh mereka Karena Nawal dianggap telah mencoreng kehormatan keluarga Sebab dia telah hamil di luar nikah oleh Wahab Tak lama kemudian mereka berdua pun tertangkap dan tanpa basa-basi Wahab langsung dibunuhnya Tadinya Nawal juga akan ditembak Namun dia diselamatkan oleh neneknya yang juga merasa sangat malu dengan Nawal Hari-hari pun dilalui Nawal hanya di dalam rumah Yang dipenuhi rasa sedih dan kehilangan Wahab karena ditembak tepat di depan matanya Juga perasaan malu karena telah hamidun di luar nikah Beberapa bulan kemudian Nawal akhirnya melahirkan Dan sesuai tradisi karena telah mencoreng martabat keluarga Dia pun disuruh pergi dan tinggal bersama pamannya Charbel di Dares Juga akan disekolahkan di sana Sementara itu bayinya diberikan tattoo berupa tiga titik hitam di tumitnya Dan akan diberikan ke panti asuhan Persis seperti anak laki-laki yang sedang dicukur rambutnya di awal film tadi ya kan lor Dengan sangat terpaksa Nawal harus mengikhlaskan anaknya Yang baru saja dia lahirkan Dan setelahnya dia pun pergi ke rumah pamannya di Dares Kembali lagi ke masa sekarang Jan telah sampai di Universitas Dares dan bertemu Haidar di sana Tapi sayangnya di tahun perkuliahan Nawal Pak Haidar masih mengajar di Paris dan belum pindah ke Dares Jadi dia tidak mengenal si Nawal ini lor Namun Jan gak habis akal dia bertanya ke resepsionis kampus tentang ibunya Sambil menunjukkan fotonya Dan diteruskan ke Pak Najat Yang mengenal Nawal sebagai pengurus koran di kampus Selain itu melihat foto Nawal Pak Najat juga tahu jika foto tersebut diambil di penjara Bernama Kafaryat Lalu dia memberi info lainnya tentang Nawal Seperti lokasi kampung kelahirannya yaitu Derum Juga pacarnya yang bernama Wahab Sesampainya di kampung Nawal Dari info orang-orang sekitar Jan disuruh menemui orang tertua di kampung itu Begitu bertemu dengannya Jan pun dijamu dengan sangat baik oleh ibu-ibu PKK disana Jan pun mengatakan jika dia mencari Wahab Tapi sayangnya tidak ada yang mengenal nama itu disana Lalu ketika Jan menunjukkan foto ibunya di paspor Dan mengatakan jika dia adalah anak dari Nawal Marwan Sikap ibu-ibu disana pun langsung berubah dan mengusir Jan Karena Nawal dianggap telah mempermalukan orang-orang di kampung itu Jelas itu karena perbuatan zinanya ya kan Tapi saat itu Jan masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Dulu ketika Nawal masih kuliah dan aktif di organisasi Koran Kampus Wilayah Dare sedang dalam konflik perang saudara antara Muslim dan Kristen Juga banyak tempat-tempat vital yang diserang oleh kedua kubu Salah satunya adalah kubu Islam yang akan menyerang kota Kafarkut Yang berada di dekat kampung Derum dan ada panti asuhan disana Dimana Nawal yakin jika anak kandungnya berada di panti tersebut lor Secara diam-diam Nawal pun berangkat dari rumah pamannya Carbel naik bis Melewati perbatasan yang dijaga oleh pasukan militer Dan sesampainya di Derum ibu-ibu yang lagi sibuk mengungsi mengatakan jika anak laki-laki disana Sudah dibawa ke panti asuhan Kafarkut yang sudah terkena serangan kemarin Mendengar itu Nawal pun buru-buru ke panti tersebut Dan sangat-sangat terkejut melihat panti asuhan yang sudah hancur Namun orang di dekat sana mengatakan Bahwa sebelum bos kubu Islam yaitu Syamsuddin menyerang Dia sempat membawa beberapa anak-anak kepengungsian orang-orang Islam di wilayah Deresa Gak pake lama Nawal pun langsung otw jalan kaki Dan menumpang bis berisi orang-orang Islam yang sedang otw ke pengungsian Agar bisa ikut naik Nawal pun melepas kalung salibnya Memakai kerudung dan mengaku sebagai seorang muslimah Akan tetapi di perjalanan mereka dihadang oleh kubu Kristen Yang menembak seluruh penumpang disana Dan hanya menyisakan Nawal juga seorang ibu beserta anaknya Tepat ketika prajurit-prajurit Kristen sedang menggujur bensin Dan akan membakar bis tersebut Nawal menunjukkan rosaryunya kepada mereka Dan langsung dikeluarkan dari bis Tapi karena merasa iba Nawal sempat mengambil si anak perempuan untuk menyelamatkannya Tak lama kemudian prajurit-prajurit Kristen Langsung membakar habis-bis itu bersama semua orang yang di dalamnya Dan jelas anak perempuan itu berlari kembali ke bis Karena melihat ibunya terbakar Namun dengan teganya salah satu prajurit menembak anak tersebut Sumpah tega banget ini lor Dari sana Nawal pun pergi menuju deresah Dan sesampainya disana terlihat kondisi camp yang sangat-sangat memprihatinkan Bangunan-bangunan hancur dan semua pengungsi telah dibantai oleh kubu Kristen Alih-alih pergi dari sana Nawal ternyata dikenali oleh bos kubu Islam yaitu Sam Sudin Karena Nawal adalah pacar dari Wahab yang sudah tewas di awal film Dimana Wahab adalah salah satu pengungsi di deresah Singkat cerita rasa bencinya yang mendalam kepada kubu Kristen Dan nasib anaknya yang belum diketahui masih hidup atau sudah mati Membuat Nawal bergabung dengan Sam Sudin Dan berhasil menyamar sebagai guru bahasa Perancis untuk anak dari bos kubu Kristen Beberapa waktu pun berlalu Nawal bahkan sudah dianggap keluarga sendiri Dan ketika ada kesempatan Dengan nekatnya Nawal langsung menembak bos kubu Kristen Yang dianggap sebagai dalang dari semua kekacauan Dan berharap bisa menyelesaikan konflik antar agama yang berkepanjangan di daerahnya Insiden itu membuat Nawal langsung dibawa ke penjara Kavariat Dan ditahan selama 15 tahun Di ruangan yang sangat-sangat-sangat sempit Kembali ke masa sekarang Jan akhirnya tiba di Kavariat dan bertanya ke penjaga di sana tentang ibunya Namun karena dia orang baru Si penjaga tidak mengenalnya Dan menyuruh Jan menemui bapak-bapak mantan penjaga Kavariat Bernama Harsha Fahim Yang sekarang bekerja sebagai penjaga sekolah Setelah ditunjukkan fotonya Pak Harsha pun mengaku bahwa Dia telah bekerja selama 13 tahun Mengawasi Nawal Yang dikenal sebagai wanita penyanyi Dan memiliki nomor tahanan 72 di Kavariat Sampai suatu hari datanglah Abu Tarik Seorang Al Gojo yang menyiksa Nawal juga memperkosanya berkali-kali Hingga Nawal hamil dan melahirkan Pak Harsha juga memberikan kontak seorang perawat bernama Maika Yang membantu persalinan Nawal saat itu Dan sekarang beliau tinggal di wilayah Dares Jan pun hanya bisa menahan tangis Mendengar fakta-fakta itu Dia pun langsung menelpon Simon Dan menyuruhnya segera ke Dares Untuk membantu mencari siapa kakak dan ayah mereka Karena menurut sudut pandangnya Jan Jika dia sudah menemukan Abu Tarik sebagai ayah dari mereka Maka anak pertama Nawal dan Abu Tarik adalah Kakak mereka yang masih harus dicari lor Padahal sebenarnya anak pertama Nawal adalah dari hubungannya dengan Wahab ya kan Yaitu bayi dengan titik 3 ditumit itu lor lor Nah tapi masalahnya Jan gak tahu siapa itu Wahab Karena tadi langsung diusir sama ibu-ibu PKK di kampung kelahirannya Nawal ya kan Lantas jika bayi tersebut adalah anak dari Wahab Maka sudah pasti dong anak dari Abu Tarik dan Nawal adalah Jan dan Simon ya kan Selanjutnya film pun menunjukkan saat Nawal di rumah sakit Yang pada hari-hari terakhirnya dia memberi pesan kepada Lebel Untuk menulis surat wasiatnya Yang ditujukan untuk ayah dan juga kakak dari Jan dan Simon Usut punya usut Nawal disebut sebagai wanita penyanyi Karena dia tidak henti-hentinya bernyanyi Agar tidak mendengar teriakan-teriakan para tahanan wanita lainnya yang sedang disiksa Setelah itu kita juga diperlihatkan Abu Tarik yang datang ke penjara Untuk menyiksa dan memperkaus Nawal Nawal yang merasa tertekan karena hamil dalam kondisi seperti itu pun sempat memukuli perutnya Hingga sembilan bulan kemudian Nawal melahirkan dua anak kembarnya di penjara dengan bantuan Maika Dan tak lain tak bukan kedua bayi itu adalah Jan dan Simon Simon pun akhirnya sampai di dares bersama Lebel dan juga temannya Madat Yang akan membantunya di sana Namun Simon yang masih acuh dengan masalah ini hanya berniat menjemput Jan saja Bukan mencari siapa kakak dan ayahnya sesuai wasiat terakhir ibunya Namun sesampainya di hotel Simon sempat berdebat dengan Jan Yang mana Jan memaksanya untuk tetap ikut menemaninya Mencari tahu lebih dalam tentang masalah tersebut Jan, Simon, Lebel dan Madat pun pergi ke rumah sakit dares Menemui Bu Maika yang sudah terbaring lemah Betapa sumringahnya Bu Maika melihat Jan dan Simon ketika mereka menanyakan Apakah Bu Maika benar-benar membantu persalinan ibu mereka Nawal di Kavariat Melalui perawatnya Bu Maika pun mengatakan jika sebelum bebas dari penjara Nawal melahirkan bayi kembar Mendengar itu Jan dan Simon langsung terdiam Karena sekarang sudah jelas jika ayah mereka berdua adalah Abu Tarik Orang yang memperkaus Nawal di penjara Kavariat Sekarang tersisa satu pertanyaan lagi ya kan lor Siapakah kakak kandung mereka? Sambil makan siang berempat Madat yang telah meneliti menjelaskan jika mencari ayah mereka Yaitu Abu Tarik agak susah Karena kejadiannya sudah lama dan bisa jadi Tarik pergi ke luar negeri Atau mungkin dia sudah ganti identitas Di lain sisi Madat telah mengulik-ngulik desa Derum Kampung lahirnya Nawal sekaligus kakak dari mereka berdua Yang ternyata bayi pertama Nawal diberikan kepada bidan bernama Elham Lalu baru diserahkan ke panti asuhan Kavarkut Pada bulan Mei 1970 Nah menurut Datalur pada bulan tersebut hanya ada satu bayi Yang didaftarkan ke panti asuhan bernama Nihat Dimana 4 tahun kemudian Kavarkut hancur diserang Tapi anak-anak sempat diungsikan ke tempat lain oleh bos kubu Islam Madat pun menambahkan jika satu-satunya jalan mencari Nihat Dengan cara menemui bos yang menyerang Kavarkut Yaitu Syamsuddin Karena seorang mantan bos militan Simon tidak bisa asal ketemu Syamsuddin begitu saja Dia harus ke pengungsian di deresa Dan minum teh dengan orang yang mengundangnya disana Setelah itu Simon harus mengatakan Jika dia adalah putra dari wanita yang bernyanyi Dan sedang mencari pria bernama Nihat Simon kesana bersama Lebel juga seorang supir taksi asli deresa Seselesainya minum teh Simon masih belum mendapat jawaban Dan hanya diminta menunggu di hotelnya Sampai akhirnya beberapa jam kemudian Dia didatangi oleh dua orang ajudannya Syamsuddin Yang membawanya ke sebuah tempat rahasia Dengan mata Simon yang harus ditutup Di depan Syamsuddin Simon pun mengatakan jika dia mencari pria bernama Nihat Atas perintah ibunya Nawal Simon juga menambahkan dia punya bukti-bukti Jika Nihat anak panti asuhan Kavarkut Adalah anak kandung dari Nawal Yang mana itu adalah kakak dari Simon Dan juga Jan Mendengar itu Syamsuddin pun menyuruh Semua anak buahnya keluar ruangan Juga meminta Simon melepas penutup matanya Karena ada suatu rahasia yang akan diungkapkannya Syamsuddin pun menjelaskan Ketika menyerang panti asuhan di Kavarkut Dia mengungsikan beberapa anak-anak di sana terlebih dahulu Dimana salah satu anak yaitu Nihat Sudah menunjukkan skill peperangan yang jauh Di atas anak-anak seumurannya Beberapa tahun lamanya Nihat menjadi anak buah Syamsuddin Sampai akhirnya dia tertangkap musuh Dan dibawa ke Kavariat Untuk menjadi seorang Al-Gojo di sana Mendengar itu Simon pun bertanya Apakah Nihat bekerja sebagai Al-Gojo di Kavariat Di bawahnya si Abu Tarek pak Al-Gojo yang juga datang menyiksa para tahanan di sana Sekaligus memperkaus ibu saya nawal Dengan menghela nafas panjang Syamsuddin pun dengan sangat berat hati menjawabnya Jika Nihat ketika sampai di Kavariat Dan menjadi seorang Al-Gojo Telah mengganti namanya menjadi Abu Tarek Loh kan? Berarti dia Simon yang sangat syok hanya bisa terdiam kembali ke kamar hotelnya Tak lama setelah itu Jan menemuinya Dan juga sangat-sangat terpukul Ketika mengetahui fakta tentang keluarganya Karena jika Abu Tarek adalah Nihat Maka yang memperkaus nawal di penjara Kavariat Adalah Nihat Atau anak kandungnya sendiri lor Yang mana artinya Nihat adalah kakak sekaligus ayah Dari Jan dan juga Simon Sin pun kembali ke awal film Dimana Jan dan Nawal sedang berenang bersama Tapi tiba-tiba Nawal melihat kaki seorang pria Dengan tattoo tiga titik di tumitnya Yang mana itu adalah tattoo yang diberikan oleh neneknya Kepada bayi yang dilahirkan oleh Nawal Dari hubungan haramnya dengan pacarnya Wahab Nawal pun keluar dari kolam Dan perlahan-lahan mendekati pria tersebut Lalu betapa terkejutnya dia Karena ternyata wujud pria itu adalah orang yang sama Yang telah memperkausnya di penjara Kavariat Sekarang kalian bayangin aja lor ya Bayangin ya Seorang ibu nih mencari anaknya bertahun-tahun ya kan Mengalami berbagai macam konflik lah Hamidun di luar nikah Diusir keluarga Hampir mati gara-gara perang sipil Dipenjara Disiksa Diperkaus Sampai akhirnya ketika sudah tua Dia ngeliat loh Kok ada yang tumitnya bertato tiga titik ya kan Seneng campur deg-degan banget pastinya lor Tapi pas dilihat ternyata itu pria yang memperkausnya di penjara Gimana coba rasanya Stress linglung pasti Depresi sangat Sejak itulah Nawal hanya terdiam sampai terkena struk Hingga akhirnya meninggal dunia Miris banget sumpah lor Sekarang Nihat juga tinggal di Kanada dan bekerja sebagai buruh Dengan identitas baru yaitu Nihat Harmony Jan dan Simon pun akhirnya memberikan amplop berisi surat dari ibunya Nawal kepadanya Nihat pun membuka amplop tersebut yang terdapat dua buah surat dengan judul Untuk ayahnya anak-anak sekaligus pemerkosa Dan surat satunya yang berjudul untuk kakak dari Jan dan juga Simon Di surat yang menyebut Nihat sebagai pemerkaus Nawal mengatakan jika surat itu akan diberikan oleh kedua anak mereka Yaitu Jan dan Simon Dia juga mengutarakan jika Nawal adalah pelacur nomor 72 sesuai nomernya di Kavariat Lalu di surat yang menyebut Nihat sebagai anaknya Nawal mengatakan jika dia sangat mencintainya selayaknya anak kandungnya Yang memang selama bertahun-tahun lamanya Nawal mencari kemana-mana Membaca itu semua Nihat pun hanya bisa terdiam terpaku tanpa mengucapkan sepatah katapun Karena ternyata wanita yang dia perkosa di Kavariat Tak lain tak bukan adalah sosok yang selama hidupnya juga dia cari kemana-mana Yaitu ibu kandungnya sendiri lor Karena kedua surat itu sudah diserahkan ke Nihat Sesuai ketentuan yang ditulis sendiri oleh Nawal Bahwa dia memperbolehkan pusaranya diberi batu nisan dengan ukiran namanya Nawal juga memberikan surat terakhirnya yang mengatakan jika akhirnya dia bisa hidup dengan tenang Karena telah memberitahu siapa sebenarnya ayah sekaligus kakak dari dua bersaudara Dan juga Simon Lalu film pun ditutup dengan Nihat yang mengunjungi Lalu film pun ditutup dengan Nihat yang mengunjungi makam ibu kandungnya sendiri Yaitu Nawal Marwan Abuyar Sebuah ending yang sangat tragis, miris, dan plot twist ya kan Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton